Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Grace Kali ini kita akan bahas tips untuk ibu hamil yang hendak berkuasa Jadi kita akan bahas disini dari sisi kesehatannya dulu ya Nah, buat semua ibu hamil, apa kabar? Apakah sehat-sehat dan mudah-mudahan tidak bosan ya? Dalam rangka physical distancing sekarang ini Mudah-mudahan dengan makin banyaknya waktu di rumah Maka kesehatan ibu hamil makin terjaga Oke, kita akan bahas pertanyaan pertama yang pasti terngiang-ngiang Di pikiran para ibu hamil adalah Sebenarnya apakah boleh ibu hamil itu ikut puasa? Jadi kalau dari sisi agama sebenarnya kan memang tidak diwajibkan Ataupun kalau memang tidak mampu itu bisa diganti di lain waktu Namun disini kita akan bahas dari sisi kesehatan Nah, yang paling penting kita ketahui adalah Bahwa kehamilan itu sebenarnya dibagi tiga fase ya Fase yang pertama, trimester pertama Fase yang kedua, trimester kedua Fase yang ketiga, itu trimester ketiga Jadi sebenarnya pada trimester keberapa Ibu hamil itu paling direkomendasikan untuk berpuasa Yang paling aman itu sebenarnya adalah trimester kedua ya Karena pada trimester pertama, ibu hamil itu masih rentan untuk mual dan muntah Meskipun ibu hamil pada trimester satu tidak mual dan muntah Namun memang akan ada peningkatan asam lambung Jadi ibu hamil pada trimester satu itu lebih gampang muntah Lebih gampang ada masalah dengan lambungnya Atau GERD ya, saya udah pernah bahas Nyakit dispepsia dan GERD bisa ditonton di video saya sebelumnya Jadi ini ada hubungannya dengan kadar beta HCG yang meninggi ya pada trimester awal Nah, jika ibu hamil itu memaksakan diri Terutama yang pada trimester satu ya Untuk berpuasa Maka ditakutkan asam lambungnya akan meningkat Ketika ibu hamil pada trimester satu Mual, muntah Nanti dia akan berisiko ada dehydrasi Bisa juga gangguan elektrolit Nah, ini bermasalah ya Nanti bukan hanya pada ibunya Bisa juga ke janinnya Padahal kita tahu trimester satu itu adalah proses pembentukan organ ya Hal yang paling vital itu terjadi di trimester satu Nah, pada trimester tiga Ibu hamil itu kan punya janin semakin besar ya Sehingga butuh asupan yang lebih banyak pada trimester ketiga Nah, jadi sebenarnya berpuasa juga Kalau memang harus sekali berpuasa di trimester tiga Ya, kan anggap saja itu digeser ya waktu makannya Dan itu yang paling penting adalah makanannya yang harus diperhatikan Jadi kalau ditanya boleh atau tidak Boleh Tapi yang paling aman adalah di trimester dua Ada juga yang bertanya Apakah nanti berpuasa Berpuasa ibu hamil ini berpengaruh ke kondisi janinnya ya Sebenarnya berpengaruh banyak? Tidak ya Kalau pada yang direkomendasikan tadi ya Yang di trimester dua Selama bayinya sehat, ibunya sehat Memang bisa sih Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang jadi alarm sign atau menjadi tanda bahaya Kalau puasa itu dilanjutkan maka bisa berbahaya ke ibu dan janinnya Misalnya mual muntah berlebihan, pusing, tensinya juga turun, oyong ya Bisa pingsan Itu adalah tanda bahaya Jadi ya harus dipaksakan dirinya ya Karena setiap orang sebenarnya tahu, kenal kemampuan dirinya Tapi itu kan subjektif Kembali lagi harus diperiksa secara objektif Pergi ke fasilitas kesehatan Ketemu bidan Terutama ya Yang paling penting ke dokter kandungan Karena ada ya beberapa ibu hamil yang mikir Tanggung nih satu jam lagi Atau tanggung nih dua jam lagi Padahal memang badan dia sudah kasih tanda bahwa tidak tahan Itu sebenarnya gak bisa dipaksakan ya Karena memang setiap orang kan berbeda Kalau ditanya merfaatnya ke ibu hamil Kita sama-sama tahu ya Bahwa ibu hamil sebenarnya harus makan teratur ya Makanya sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh juga Ke asupan nutrisi yang memang harusnya ada jam-jamnya ya Karena kan ada dipengaruhi juga dengan waktu pengusungan lambung Apalagi ibu tersebut Misalnya ada riwayat penyakit lambung Itu memang sedikit banyaknya pasti berpengaruh Tentunya hal ini harus didukung dengan komunikasi yang baik Dengan dokter kandungan Semisa mungkin Kalau ada yang nanya Apa memang berisiko sekali gitu ya Kalau risiko ya pasti ada Misalnya pada trimester awal itu Pembentukan janin disitu masih pesat ya Jadi sedikit banyaknya pasti akan terganggu Nah kalau ditanya jadi gimana tips berpuasa buat ibu hamil Nah yang paling penting kita Sebenarnya tubuh kita itu lebih gak tahan gak minum daripada gak makan ya Jadi yang paling penting diperkirakan adalah asupan cairan Kita harus tahu bahwa kebutuhan cairan pada ibu hamil itu akan meningkat Jadi saya juga pernah bahas di video-video saya sebelumnya Bahwa sebaiknya kebutuhan minum minimal 30 cc Atau 30 ml per kilogram berat badan ibu hamil tersebut Ditambah 300 cc Karena kan dalam keadaan hamil ya Mungkin ini pun bisa ditambah lagi Karena mengingat ada beberapa orang yang memang gampang haus Atau bayinya besar Itu butuh cairan yang lebih banyak lagi Yang paling penting juga adalah gizi seimbang ya Jadi harus terpenuhi dari karbohidratnya Protein, lemak, vitamin, dan mineral Jangan lupa tetap konsumsi suplemen vitamin Yang memang sudah diberikan dokter kandungan atau bidan ya Seperti kalsium, FE, zinc, asam folat Hal yang perlu kita tahu juga Sebaiknya pada saat sahur Itu konsumsi karbohidrat yang kompleks ya Seperti oat, beras merah, dan sereal ya Karena kalau dia karbohidrat kompleks Dia butuh waktu lama untuk dicerna Karena dia akan tinggi serat juga ya Maka tubuh kita atau lambung kita akan merasa kenyang terus Karena dia masih mengolah makanan itu Nah, ketika dia buka puasa Sebaiknya kita makan karbohidrat simpleks Karena tujuannya adalah supaya cepat dipecah Supaya jadi sumber energi baru bagi tubuh Nah, contoh karbohidrat simpleks itu banyak ya Yang manis-manis Tapi sebisa mungkin jangan langsung gula asli ya Karena ada penelitian mengatakan bahwa ternyata gula itu bisa menurunkan daya tahan tubuh Jadi ambil aja sumber alami Misalnya manu, buah-buahan yang manis Yang banyak cairannya Juga bisa kurma Karena ibu hamil juga rentan anemia Jadi karena sumber sedat besi itu ada banyak di daging dan ikan Jangan lupa itu daging dan ikan tetap dimakan Dan itu sebaiknya matang ya Matang sempurna untuk ibu hamil Jadi yang perlu diingat juga Jangan sampai ibu hamil ini punya sign ya Alarm sign Seperti tadi sudah saya jelaskan Dia lemas, oyong Karena kalau sampai pingsan Kita kan nggak tahu risiko yang ada di depan mata Misalnya dia terbentur Terbentur ini juga akan jadi masalah baru lagi kan Buat ibu hamil Jadi sebisa mungkin jangan memaksakan diri Boleh berpuasa Tapi jangan memaksakan diri Kenali diri sendiri dulu Karena kan yang mau diselamatkan itu ada ibu dan bayi Ingat tadi yang paling penting adalah asupannya yang dijaga ya Nah kalau untuk ibu menyusui Nanti kita akan bahas di video selanjutnya Oke Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Mudah-mudahan ini bisa jadi dasar dan pegangan dari sisi kesehatan Buat ibu hamil yang mau berpuasa atau yang sedang berpuasa Karena kan udah masuk berpuasa ya sekarang ya Mudah-mudahan bermanfaat Jika kamu suka videonya Like Dan bagikan ke semua orang Siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini Thank you for watching See you on the next video Bye-bye Bye-bye